Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini masih edisi kue-kue yang menyambut lebaran Tapi ini tanpa judul Ini semacam apa ya Yang pasti enak banget Isinya nougat kacang Atau juga bisa untuk ide kalian membuat nastar Ya ikuti tutorialnya sampai selesai Sebelumnya jangan lupa like subscribe Nyalakan lonceng aktifnya juga komentar Untuk resepnya bisa kalian lihat pada layar dan kolom deskripsi Oke Ini bahan kulitnya dulu Tepung terigu protein rendah Kemudian maizena 90-100 ml air Setengah sendok teh garam Dan 1 butir telur yang nanti kita pisahkan kuning dan putihnya Oke lanjut Oh lupa 200 gram margarin atau 1 saset itu ya Biasanya itu kalian cairkan dulu Direndam aja di air panas Pasti akan meleleh Sebelum plastiknya dibuka Lebih praktis kan Nah ini kita campurkan dulu tepungnya Kemudian garam Ini bagian kulitnya sangat sederhana Tapi hasilnya kalian akan rasakan enak banget Nah untuk telurnya kita pisahkan kuning dan putih Sekarang kita ambil kuningnya dulu Putihnya sisihkan terlebih dahulu ya Kuning telur Lalu tambahkan dengan margarin yang udah kita cairkan Tuh tinggal dituang aja kan Setelah dicairkan di air panas Direndam aja Dengan plastik-plastiknya Kemudian kita aduk Tentunya sampai rata Lalu masukkan air secara bertahap Kalau ini 100 masukkan 90 dulu Nanti kalau kurang Merasa konsistensinya masih keras Bisa tambahkan lagi Atau kalau udah lunak Stop pemberian air Nah kemudian kita biasa campurkan Sampai semuanya tercampur rapta Sampai tidak ada lagi tepung yang tertinggal Dan kita tutup dengan plastik Akan kita simpan di chiller atau di kulkas Selama 15 menit Agar adonan ini lebih relax Oke lanjut Kita buat isiannya Kacang tanah 200 gram Kacang tanah ini Akan kita sangrai dulu Saat disangrai Sampai tercium bau wangi Dan berubah warnanya kecoklatan Kalau udah Ini dia nih ya Kacangnya Akan kita hancurkan nanti Dan ini dia Bahan-bahan pendamping Nah putih telurnya kita gunakan 2 sendok makan margarin Dan gula pasir Disini gula pasirnya agak banyak Karena tadi pada bagian kulit Kita tidak Menggunakan gula Ya kan Nah ini Kita hancurkan dulu Kacangnya Kalian boleh menggunakan Alat apa aja Untuk menghancurkan Ini enak banget Seperti ting-ting kacang Nougat Nougat kacang Nah udah Jika udah halus Kita pindahkan ke wadah Yang agak lebih besar Jadi kreasi baru ya Selain kue-kue lebaran yang ada Ini sangat rekomen banget Nah masukkan Gula pasirnya Kalau isiannya diganti dengan nanas Juga enak Ya kan Buat nasternya bisa jadi lebih cepat Lalu masukkan Margarin Aduk Sampai semuanya menyatu Nah Jadi untuk pemakaian margarin Kalau kalian merasa masih terlalu kekeringan Bisa ditambahkan lagi Sampai Adonan ini melekat Seutuhnya Siapkan plastik Akan kita bentuk panjang Kalian bisa lihat Dibentuk panjang terlebih dahulu Biar lebih ringkas nanti Nih Kemudian kita bungkus Rapatkan Nah ini ya Ini kue kering Atau semacam pie juga ya Yang paling mudah banget Anti gagal Caranya gampang Bahannya juga sederhana ya Udah Kita pindahkan ke wadah dulu Dan akan kita simpan di dalam freezer Selama 20 menit Nah Kita simpan di freezer Agar dia menyatu Jadi nanti lebih mudah Untuk mengisinya Nah ini Adonan kulit Udah selesai Kita bagi dua dulu ya Biar gak terlalu Susah Dan cukup dengan Papan kerja Pipihkan Pipihkan Setipis-tipisnya Tapi jangan terlalu tipis juga Kalian bisa kira-kira aja Apabila nanti akan diisi Tidak akan bocor Nih Kita pindahkan posisinya Melebar Jadi kalian bisa lihat ya Pada layar Ini terus Udah selebar itu tuh Kurang lebih Nih Kita ambil isiannya Yang udah agak Menyatu Letakkan pada bagian tepi Jadi seperti Membuat Bolo-golo Bolo-golo kan Kalau udah Jadi ya Baru diisi Kemudian Dilipat dari ujungnya Kalau agak Susah Dan biar Gak sobek Bisa kalian Gunakan Scraper Terus Digulung Dipipihkan Kalau untuk Modelnya sih Bisa juga Membulat ya Bisa juga Pipih panjang Jadi itu Sesuai selera aja Nih Sambil dipadat-padatkan Terus kita gulung Ini makan satu aja Udah kenyang banget loh Dan hasilnya juga Banyak nih Udah Terus Dibalik lagi Gimana Kalau untuk Ide jualan Kue lebaran Juga Oke Ini nilai jualnya Tinggi loh Ini udah ya Kita rapikan Udah agak Pipih Potong Pada bagian tepi Tuh mama aja Salah tuh Potongnya harusnya Serong Nih Karena kan Mau dipotong Serong Oke Jadi Kita bagi-bagi aja nih Untuk ukurannya Sesuai selera Nah setelah ini Letakkan di wadah Dan jangan lupa Ditutup Agar permukaannya Nanti tidak kering tuh Seperti itu ya Lalu lanjutkan Untuk adonan berikutnya Dengan cara yang sama Nah ini nih Udah jadi semua Lumayan banyak Hasilnya Jadi kemungkinan Ini modal Hanya di kacang ya Yang biasanya Harganya Agak Ngelunjak Ngelunjak Nah sekarang Siapkan penjepit Ini kalian juga bisa Gunakan Pencabut jenggot Tuh Penjepitnya Jadi bentuknya Seperti ini Terus Kita jepit-jepit Untuk jepitan-jepitan ini Bisa kalian dapatkan Di Toko Alat-alat kue ya Jangan lupa Penjepit jenggot Juga bisa digunakan Tapi dicuci dulu loh Atau kalian beli yang baru Itu udah selesai Sekarang Bentuk yang kedua Menggunakan penjepit Nastar Bisa dikreasikan aja deh Modelnya Sesuai selera Ini Bentuknya yang Standar aja Akhirnya Selesai Ini Mengasihkan sekali nih Menghias Seperti ini tuh Bentuknya agak lebih Berbeda ya Seperti sarang Tawon Bolong-bolong Oke Saat ini oven Udah kalian panaskan 15 menit Sebelum kita Masukkan dalam oven Dengan suhu 170 derajat celsius Api atas dan bawah Selama 30 menit Atau Sampai mateng Wanda nya golden brown Sesuai oven Yang kalian gunakan Karena masing-masing Oven itu berbeda ya Nah saat setelah 15 menit Di dalam oven Kita keluarkan dulu Permukaannya Udah mulai Kokoh Akan kita Olesi Dengan Satu butir Kuning telur Ditambah dengan Satu sendok teh SKM Susu kental manis Dan setengah sendok teh air Agar tidak terlalu Kental Kemudian Kita olesi Pada permukaannya Kalau kita Olesi tadi Pada Awal Sebelum kita oven Nanti tuh Bentuknya tuh Rentan Hilang gitu Jadi lebih baik 15 menit Setelah kita Panggang Kita keluarin Olesi Dan ini akan Kita masukkan kembali Ke dalam oven Kurang lebih 15 menit Atau Sampai matang Ini dia hasilnya Coklatan gak sih Nyaris ya Tapi pas Pas aja Kemudian Selagi hangat Olesi dengan margarin Ini akan Menambahkan cita rasanya Yang semakin Guri Tidak terlalu Manis Rasanya pas Banget Dan Renyah Juga garing Tuh Bentuknya unik ya Dan bisa Isi Dengan isian Apa aja Oke Gak berasa ya Akhirnya Selesai sudah resep Kita hari ini Kurang lebihnya Mohon di maafkan Semoga Resep ini Bermanfaat Untuk kita semua Bertemu lagi Di resep Mama Eji berikutnya Thank you for being with me today Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya